Caitlin Halderman sahabat karib spontan beri dukungan pada Fuji Utami karir yang melonjak, Caitlin Halderman sosok dikenal sahabat Fuji Utami turut senang dengan pecampaian Fuji saat ini, Caitlin Halderman terus sport Fuji ke depan, bagi saya itulah sahabat saling sport dan seorang sahabat sepantasnya beri yang terbaik ungkap Caitlin Halderman. Seperti yang kita ketahui Fuji memamerkan mobil baru miliknya lewat unggahan video di Instagram pribadi. Dia pun sudah menjajal mobil sport seharga Rp 2 miliar itu dengan mengendarainya langsung di jalan tol. Unggahan itu menunjukkan mobil Fuji berwarna ungu. Pada awal video, tampak sang keponakan, Galazka yang merupakan anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah tengah duduk di atas kendaraan mewah itu. Video selanjutnya memperlihatkan momen Fuji mengendarai mobil barunya di jalan tol. Adik Fadli Faisal tersebut tampak mahir mengendarai kendaraan roda 4 tersebut. Kebahagiaan terlihat jelas di wajah mantan pacar Tarik Halilintar tersebut saat mengendarai mobil BMW M4 Competition Coupe miliknya itu. Meski sudah dijajal di jalan tol, namun kendaraan ini belum dilengkapi dengan plat nomor. Tetapi belum diketahui apakah mobil tersebut sudah mendapatkan legalitas dari kepolisian. Hal ini mengingat pabrikan menjualnya secara off the road. Berdasarkan video yang dibagikan oleh sang selebgram, dia mengendarai mobil sport tersebut di jalan tol Jor, Jakarta Outer Ring Road. Terlihat sport untuk menempatkan plat nomor di mobil tersebut kosong. Anotar wishlist check it off. Alhamdulillah, tulis Fuji pada keterangan unggahan itu dikutip Selasa, 12 Maret 2024. Artikel ini telah diterbitkan di halaman sindonius.com pada Selasa, 12 Maret 2024, pukul 19.45 WD oleh Muhammad Fadli Ramadhan Nurul Amanah dengan judul, Fuji Pamer Mobil Baru di Jalan Tol Tanpa Plat Nomor, harganya Rp 2 miliar. Untuk selengkapnya kunjungi. Jalan Tol Tanpa Plat Nomor harganya Rp 2 miliar 1710244986 unggahan ini pun langsung dibanjiri ucapan selamat sekaligus perasaan bangga atas pencapaian Fuji termasuk dari orang tua dan kakak-kakaknya. Haji Faisal dan Dewi Zuryati pun menuliskan perasaan bangganya terhadap putri bungsunya itu yang berhasil meraih kesuksesan di usia muda, hebat anak opa. Terima kasih Tuhanku atas apa yang telah engkau titipkan padanya, dan terima kasih juga pada netizen yang telah memberikan support dalam dia menampilkan konten dan kegiatan sehari-hari, komentar Haji Faisal. Alhamdulillah, akhirnya beli mobil M4. Kemarin pura-pura tanya boleh apa nggak beli mobil lagi, tahunya udah dibeli. Mama Papa Banggetnak. Semoga lebih semangat lagi cari cuannya ya, tulis Dewi Zuryati. Sementara sang kakak, Fadli Faisal malah mengejek adiknya. Ah tetap aja nggak bisa baca maps, ujar Fadli Faisal. Netizen pun ikut bangga dengan pencapaian bintang film bukan Cinderella itu. Mereka berharap Fuji terus fokus menikmati masa mudanya demi masa depannya dan tidak perlu lagi disibukkan dengan urusan percintaan. Masya Allah ti. Sukses terus ya. Dibikin sibuk diri sendiri aja, jangan sibuk cinta-cintaan, ucap netizen. Ti sumpah demi apapun nikmati aja dulu deh masa muda, ungkap netizen. Dan selamat menikmati